Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid Kesatu Maha Karya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Karangan Ahmad Mansur Suryanegara Topik kali ini adalah Perlawanan bersenjata terhadap Imperialis Katolik Portugis 14 tahun kemudian setelah penguasaan atas goa tahun 1497 Masehi Albuquerque berhasil merebut Malaka tahun 1511 Masehi sebagai pusat niaga Islam dari tangan kekuasaan Sultan Mahmud Pada awalnya Malaka dibangun oleh Parameswara Setelah memeluk Islam Namanya menjadi Sultan Megat Iskandar Shah Dampak Imperialis Katolik Portugis memasuki perairan Asia Tenggara timbulah kekacauan sistem niaga secara damai berubah menjadi sistem perampokan Kerajaan Katolik Portugis tidak memiliki komoditi yang dapat dibarterkan di Malaka Umat Islam merasa tertindas sehingga memindahkan pusat niaganya ke Brunei Imperialis Katolik Portugis dengan keberhasilannya menguasai Malaka mengharapkan hubungan niaga rempah-rempah antara Nusantara dengan Kesultanan Turki terputus Dampaknya diharapkan keruntuhan Kesultanan Turki Di bawah kondisi inilah Kesultanan Demak melancarkan perlawanan bersenjata merebut kembali Malaka tahun 1512 Masehi Demikian pula Kesultanan Aceh Namun upaya membebaskan kembali Malaka ini tidak berhasil Hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan pemilikan sistem perkapalan dan persenjataan dalam melawan armada perang dan senjata mesiu penjajah Ketika umat Islam belum berhasil melawan Imperialis Portugis datanglah Imperialis Katolik Spanyol di bawah pimpinan Magelhans pelayarannya sampai di Filipina Selatan atau Kesultanan Sulu tahun 1521 Masehi Mereka saling bersaing dan melakukan pendekatan terhadap Kesultanan Tidore dan Ternate yang berada di belahan utara Indonesia Di samping itu Kerajaan Katolik Portugis juga mencoba mengimbangi dengan mendirikan bentengnya di Sunda Kelapa tahun 1522 Masehi Di sini Portugis tidak dapat bertahan lama hanya sampai tahun 1527 Masehi Pada tanggal 22 Juni tahun 1527 atau tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijriah Kalapa berhasil direbut kembali oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama menantunya Fatahilah atau Faletehan Kemudian nama Kalapa atau Sunda Kalapa diganti dengan Fatan Mubina lihat Quran Surat 48 ayat 1 disebut pula Jayakarta kemudian berubah menjadi Jakarta artinya kemenangan kemenangan Paripurna selanjutnya Jayakarta diserahkan kepada Fatahilah atau Faletehan sedangkan Syarif Hidayatullah digelari pula sebagai Pandita Ratu artinya sebagai Wali dan pemegang kekuasaan eksekutif dan agama di Cirebon hingga wafatnya pada tahun 1568 Masehi dimakamkan di Astana Giri Nurcipta Rengga atau Astana Gunung Jati Kembali ke masalah imperialis Katolik Portugis selain mendirikan benteng pertahanan di Kalapa atau Sunda Kalapa di atas Portugis juga mencoba menjalin hubungan diplomatik tanda kutip dengan Kesultanan Ternate pada tahun 1522 Masehi demikian pula dengan beberapa kesultanan yang terdapat di Jazirah Almuluk atau Kepulauan Maluku lainnya MC Riklefs dalam Sejarah Indonesia Modern menjelaskan mengapa dinamakan Maluku karena di dalamnya terdapat banyak kerajaan Islam antara lain Bacan Jailolo Ambon Ternate dan Tidore Petabumi saat itu menggunakan nama-nama berbahasa Arab maka kumpulan pulau-pulau tersebut dinamakan Jazirat Almuluk Raja dalam bahasa Arab adalah Malik atau Muluk sekitar 50 tahun kemudian di bawah Sultan Baab Ullah tahun 1570 sampai 1583 Masehi Portugis diusir dari Kesultanan Ternate pada tahun 1575 Masehi hal ini sebagai akibat tingkah laku imperialis Katolik Portugis yang semakin menindas sebagai imperialis tidak mampu bekerjasama dengan Islam terutama sekali praktik Kristenisasi yang mengundang kemarahan rakyat Ternate M.C. Rikles menuturkan imperialis Katolik Portugis menangkap Sultan Tabariji dan membuangnya ke goa disini dipaksa alihagama ke Katolik dan mengganti nama Baptis dengan Dom Manuel sebelum wafat dipaksa meninggalkan wasiat dan menyerahkan kedaulatan Ambon kepada pembaptisnya Jordao de Freitas tahun 1545 M.C. Dari fakta sejarah ini terbaca betapa agungnya nilai kemerdekaan tanah air bangsa dan agama betapa direndahkannya martabat suatu bangsa yang terjajah bangsa lain rusaklah nilai perniagaan secara damai kekayaan bangsa dirampok penjajah kemerdekaan beragama pun hilang dan menjadi tertindas akibatnya pecahlah gerakan perlawanan bersenjata terhadap imperialisme barat dalam penulisan sejarah disebutnya sebagai gerakan nasionalisme ada pun imperialis barat pada abad ke-16 masihi di nusantara Indonesia adalah kerajaan katolik portugis dan spanyol sedangkan pelaku gerakan nasionalis anti imperialis adalah umat islam jadi pada awalnya gerakan nasionalis adalah gerakan yang didasari oleh kesadaran membela kebenaran agama pilihan motivasi gerakan ini sebagai jawaban terhadap penjajah yang menggunakan agama katolik atau mission chakra sebagai simbol penjajahannya berikutnya arti nasionalisme menjadi rancu karena nasionalisme diartikan sebagai gerakan yang hanya membela bangsa dan tanah air tanpa memedulikan agama padahal secara historis baik imperialis maupun gerakan nasionalis dimotivasi oleh keyakinan agamanya gerakan sekularisme mencoba mengadakan pemisahan agama dan politik sehingga melahirkan metode penulisan sejarah yang meniadakan agama sebagai sumber sebab suatu peristiwa kembali pada masalah apakah dengan terusirnya imperialis kerajaan katolik portugis dari kalapa tahun 1527 masehi dan kesultanan ternate tahun 1575 masehi berarti berakhirnya gerakan perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh umat islam terhadap imperialis barat ternyata tidak gelombang baru imperialis barat protestan datang memasuki abad ke-17 masehi umat islam indonesia menghadapi double tantangan berat dari imperialis katolik yang diperakarsai oleh portugis dan spanyol kemudian dilanjutkan menghadapi tantangan imperialis protestan belanda dan inggris demikianlah sahabat kita akan lanjutkan ke topik lainnya percaya